Sial, dia menelan pil. Sial, haruskah kita menyerang sekarang? Naga merah mengibaskan ekornya, ingin terbang. Namun, sebelum bisa terbang, ia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Sial, luka benhuang terlalu parah. Uji-uji. Monyet putih kecil itu juga menundukkan kepalanya dan berbaring di bahu linsuan, tidak mau bergerak. Lupakan saja, ayo kita pulihkan dulu. Linsuan mengeluarkan sisa pil dan menelannya. Sekarang setelah Black Earth disegel, dia tidak punya banyak pil dan harta karun yang tersisa. Kebanyakan dari mereka berada di dalam Black Earth. Dia tidak bisa mengambilnya sekarang. Dia hanya bisa menggunakan mantra panjang umur untuk menelan sisa pil dan menyerap spirit ki di sekitarnya. Namun, lukanya terlalu parah. Terlebih lagi, Zan Wuhin juga memiliki pil ajaib dari suku pertempuran. Oleh karena itu, tak lama kemudian, Zan Wuhin berdiri, mengeluarkan pedang emas panjang, dan berjalan mendekat. Meski dia berjalan terhuyung-huyung, niat membunuh di tubuhnya menjadi semakin kuat. Ledakan. Namun, setelah mengambil dua langkah, sebuah ledakan datang dari langit. Segera setelah itu, seberkas cahaya turun dari langit. Sial, ada yang datang. Melihat ini, Zan Wuhin langsung menghentikan langkahnya. Matanya dingin saat dia melihat ke depannya dengan kaget. Dia mencengkeram cermin kuno enam arah di tangannya dengan erat, dan baju besi emas di tubuhnya dengan cepat menutupi dirinya. Lelucon yang luar biasa, dia terluka parah sekarang. Dia bahkan mungkin tidak mampu mengalahkan makhluk kuat. Jika pihak lain membunuhnya dan mengambil hartanya, dia akan menderita kerugian besar. Lin Suan dan naga merah juga menjadi gugup. Mereka berada dalam kondisi yang sama. Sinar cahaya di langit dengan cepat menekan ke bawah. Itu juga merupakan perahu roh. Saat ini, ada beberapa sosok berdiri di atasnya dengan ekspresi dingin. Jumlahnya banyak. Adegan ini membuat Zan Wuhen dan Lin Suan mengerutkan kening. Bersenandung. Perahu roh itu melayang di udara. Orang-orang di dalamnya melirik Zan Wuhen, Lin Suan, dan naga merah. Kemudian, mereka menatap Blackheart. Weng! Di antara mereka, seorang lelaki tua keluar dan melambaikan tangannya. Segera, Blackheart melayang di udara dan terbang menuju perahu roh mereka. Sialan, apa yang terjadi? Mungkinkah mereka ingin merebut Blackheart? Melihat ini, naga merah sangat marah, dan wajah Lin Suan muram. Di sisi lain, Zan Wuhen juga mengerutkan kening. Ini karena dia telah memperlakukan Blackheart sebagai rampasan perangnya. Sekarang, seseorang sebenarnya ingin ikut campur. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Untuk sesaat, ketiganya memandang ke langit. Namun, lelaki tua di langit itu mendengus dingin. Dia sebenarnya berani menyegelnya. Dia benar-benar mendekati kematian. Saat dia berbicara, kelima jari lelaki tua itu membentuk cakar dan meraih ke depan. Seketika, segel lima elemen hancur. Apa? Sangat kuat. Melihat ini, naga merah, Lin Suan, dan Zan Wuhen terkejut. Mereka tidak bertindak gegabuh karena pihak lain mampu memecahkan segel lima elemen hanya dengan sekali genggaman. Ini memang di luar dugaan mereka. Terutama naga merah dan Zan Wuhen, ekspresi mereka bahkan lebih buruk lagi. Keduanya tahu betul betapa menakutkannya segel lima elemen. Siapa sebenarnya pihak lainnya? Setelah segel lima elemen dibuka, suara bumi hitam terdengar. Nak, kamu baik-baik saja. Pada saat yang sama, sesosok tubuh terbang keluar. Tentu saja, itu adalah Xia Xingchen. Namun, ketika lelaki tua itu melihat Xia Xingchen, dia juga bersemangat. Nenek kecil, akhirnya aku menemukanmu. Eh, kenapa kamu ada di sini? Xia Xingchen memandang lelaki tua itu dan orang-orang diperahuruh di belakangnya dan berkata dengan santai, jangan khawatir. Mata besarnya menyipit menjadi bulan sabit. Sial, mereka sebenarnya saling kenal. Melihat ini, wajah Zan Wuhen menjadi gelap dan dia mundur beberapa langkah. Di sisi lain, Lin Suan dan naga merah menghela nafas lega. Mereka tahu bahwa orang-orang ini ada di sini untuk mencari Xia Xingchen. Memikirkan hal ini, senyuman muncul di wajah mereka. Itu hebat. Nenek kecil, kamu lari ke mana? Orang tua itu bertanya dengan cemas. Beberapa pemuda juga keluar dari perahu roh di belakang mereka. Mereka menatap Lin Suan dan naga merah dan berkata dengan dingin. Apakah kedua anak ini beraninya kamu menangkap nona kami? Kamu sudah mati. Dengan itu, tubuh mereka memancarkan niat membunuh yang dingin. Tidak, itu bukan mereka. Xia Xingchen berkata, Hentikan, itu bukan mereka. Saya ditangkap oleh beberapa orang jahat, dan kakak Lin menyelamatkan saya. Anak itu menyelamatkanmu. Lalu bagaimana kamu bisa disegel? Beberapa dari mereka mengerutkan kening. Ini karena perahu roh sebelumnya memiliki segel kuat yang dipasang di atasnya. Yang maha kuasa biasa tidak akan bisa membukanya. Itu semua karena orang jahat itu. Xia Xingchen menunjuk ke arah Zan Wuhen. Orang ini adalah orang jahat. Dialah yang menyegel perahu roh. Mendengar ini, lelaki tua dan beberapa pemuda di belakangnya mengalihkan pandangan mereka dari Lin Suan ke Zan Wuhen. Segera, pupil mereka mengerut. Armor yang tak terkalahkan. Mata beberapa pemuda itu menyala-nyala karena gairah, tetapi lelaki tua itu mengerutkan kening. Siapa kamu? Huff. Zan Wuhen mendengus, dan invincible armor di tubuhnya bersinar terang. Pada saat yang sama, cermin enam harmoni melayang di atas kepalanya, memancarkan aura sage. Merasakan aura ini, beberapa pemuda dan lelaki tua itu mengerutkan kening. Sialan, cepat lindungi Nona. Mereka melindungi Xia Xingchen di belakang mereka. Namun, pada saat ini, sosok lain keluar dari perahu roh. Itu adalah seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih dan janggut putih. Dia bersandar pada tongkat. Dia tidak memiliki aura menakutkan, seperti kakek tetangga biasa. Namun, saat dia keluar, tekanan aura sage menghilang seketika. Kakek, kamu di sini juga. Melihat lelaki tua ini, Xia Xingchen terbang dengan gembira. Kamu gadis kecil, kamu selalu membuat orang mengkhawatirkanmu. Orang tua itu mengusap kepala Xia Xingchen dengan penuh kasih sayang. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan rune yang tak terhitung jumlahnya muncul, menyegel sepenuhnya tulang tangan sage yang masih melayang di udara. Apa? Melihat ini, Lin Xuan dan naga merah terkejut. Adapun Zhan Wuhan, pupil matanya mengecil. Astaga, siapa orang ini? Dia menyegel tulang tangan sage dengan mengangkat tangannya. Tak perlu dikatakan lagi, pihak lain pasti telah melampaui yang maha kuasa. Kemungkinan besar dia adalah raja yang tak terkalahkan. Memikirkan hal ini, Zhan Wuhan menjadi tegang seolah sedang menghadapi musuh besar. Namun, lelaki tua itu memandangnya dan berkata dengan tenang, orang-orang dari suku perang, kamu akhirnya tidak bisa menahannya lagi dan ingin keluar. Anda tahu identitas saya. Kelopak mata Zhan Wuhan berkedut karena lelaki tua di depannya ini terlalu misterius. Namun, saat berikutnya, dia mengertakkan gigi dan berkata, karena kamu tahu identitasku, ada beberapa hal yang tidak boleh kamu pedulikan. Anda dapat membawa cucu Anda pergi. Aku tidak akan peduli padamu. Namun, anak ini harus tetap tinggal. Dia membunuh seorang jenius yang tiada tarannya dari suku perang. Aku tidak akan membiarkan dia pergi. Membunuh seorang jenius tak tertandingi dari suku perang. Mendengar hal tersebut, beberapa pemuda pun ikut kaget. Lalu, mereka melihat Lin Suan lagi. 2.362 Sebelumnya, ketika mereka melihat sekeliling, aura pihak lain sangat lemah, dan dia berlumuran darah. Mereka tidak mengira dia sangat kuat. Tapi sekarang, setelah mendengar apa yang dia katakan, mereka tahu bahwa mereka telah meremehkannya. Suku perang adalah raskuat legendaris yang hidup untuk berperang. Keajaiban suku perang benar-benar menakutkan. Tapi dia dibunuh oleh pihak lain. Sungguh mengejutkan. Terlebih lagi, sepertinya tulang tangan sage di atas kepalanya mungkin adalah miliknya. Sungguh mengejutkan bahwa seorang pemuda memiliki item sage. Huff. Merasakan niat membunuh Zan Wuhen, Lin Suan mendengus dan melambaikan tangannya untuk mengingat tulang tangan sage. Lalu dia berkata, kamu ingin membunuhku. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan. Pada saat ini, lelaki tua dengan tongkat itu juga berbicara. Baiklah, anak kecil, kamu harus kembali. Kata lelaki tua itu pada Zan Wuhen. Mendengar ini, Zan Wuhen mendengus, dan ekspresi tidak senang muncul di matanya. Pihak lain memanggilnya pria kecil. Meski terlihat muda, usia sebenarnya sudah lebih dari seribu tahun. Bagaimana mungkin orang seperti dia bisa menjadi orang kecil? Namun, di saat berikutnya, Zan Wuhen tertegun, dan matanya dipenuhi keterkejutan. Itu karena lelaki tua itu melanjutkan. Zan Lingtian masih hidup, kan? Sampaikan salamku padanya. Senior, kamu. Zan Wuhen terlalu kaget, atau bahkan ketakutan. Karena Zan Lingtian adalah salah satu nenek moyang suku perang. Terlebih lagi, nama ini bukanlah sesuatu yang bisa diketahui sembarang orang. Selain anggota internal suku perang, sangat sedikit orang di luar yang mengetahuinya. Namun, orang di depannya sebenarnya mengetahuinya, dan bahkan ada sedikit nada mengejek di nadanya. Hal ini sangat mengejutkannya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah lelaki tua di depannya itu mengenal leluhur mereka? Zan Wuhen tidak berani bersikap sombong lagi. Ditambah dengan fakta bahwa pihak lain telah menyegel tulang tangan sage dalam satu gerakan, dia yakin lelaki tua itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Orang tua di depannya pasti orang yang sangat menakutkan. Karena senior sudah berbicara, aku akan mengampuni dia kali ini. Zan Wuhen berkata dengan suara yang dalam. Dia tahu bahwa dia tidak akan berhasil kali ini. Belum lagi lelaki tua itu, orang-orang di sekitarnya juga sangat berkuasa. Jika mereka benar-benar bertengkar, dia tidak akan bisa memanfaatkan mereka. Setelah mengatakan itu, Zan Wuhen menatap Lin Suan lagi. Nak, kamu beruntung kali ini. Aku akan mengampuni nyawamu. Namun, saat mereka bertemu lagi, mereka tidak akan seberuntung itu. Huh. Lin Suan juga mendengus dingin. Jangan khawatir, kamu tidak perlu menahan diri, karena lain kali kita bertemu, aku sendiri yang akan membunuhmu. Bertindak sembarangan. Mata Zan Wuhen tampak dingin. Namun, dia dengan cepat berbalik dan pergi. Sepasang sayap emas muncul di punggungnya, dan Scarlet Swar menghilang. Sial, orang itu akhirnya pergi. Naga merah menghela nafas lega ketika dia melihat pihak lain pergi. Mata Lin Suan berkedip, dan dia dengan cepat melihat ke arah yang lebih tua. Terima kasih senior atas bantuannya. Saya sangat berterima kasih. Gadis kecil, akulah yang seharusnya berterima kasih padamu. Jika bukan karena kamu, cucuku akan lebih menderita. Benar sekali, kakak Lin, terima kasih banyak kali ini. Nak, kenapa kita tidak pergi saja? Orang tua ini terlalu menakutkan. Rambutku berdiri tegak hanya dengan berdiri di sini. Di sebelahnya, naga merah merah merasa tidak nyaman. Itu karena meskipun lelaki tua itu berpenampilan baik hati dan tidak memancarkan aura apapun, dia merasa rahasianya terbongkar seluruhnya di depan mata lelaki tua itu. Perasaan ini sangat tidak menyenangkan. Tidak hanya naga merah, tapi Lin Suan juga merasakan hal yang sama. Meski tatapan lelaki tua itu lembut, namun tak terbatas. Seolah-olah dia bisa melihat menembus tubuhnya. Dia belum pernah menemui hal seperti itu sebelumnya. Tidak diragukan lagi, orang tua itu pastilah seorang yang super ahli. Senior, masih ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Lin Suan memutuskan untuk pergi. Namun, Xia Xingchen enggan. Kakak Lin, jangan pergi. Lihat, kamu terluka. Anda belum pulih. Bagaimana jika orang jahat besar itu bersembunyi di dekat sini? Saya khawatir Anda akan berada dalam bahaya saat itu. Bagaimana kalau begini, kamu kembali bersamaku, dan aku akan memperlakukanmu dengan baik. Tidak perlu. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Kembali? Kembali ke mana? Pulau Bunga Persik. Letaknya berada di atas laut timur, bahkan lebih jauh dari hutan belantara timur. Dia masih ada urusan di negara bagian Song. Gadis kecil, jangan khawatir, kami memiliki beberapa rumah bangsawan di negara bagian Song. Anda bisa beristirahat di sana. Orang tua itu sepertinya telah memahami pikiran Lin Suan, jadi dia berkata sambil tersenyum. Wajah Lin Suan sedikit pucat. Perasaan ketahuan sungguh mengerikan. Senyuman lelaki tua itu semakin dalam. Dia menatap Lin Suan dan naga merah dan sedikit mengangguk. Dia tampak sangat puas. Nak, jangan tidak menghargai. Ini adalah keberuntunganmu untuk dipilih oleh tuan kami. Beberapa pemuda di samping berkata dengan dingin. Mata mereka dipenuhi ketidakpuasan. Lelucon macam apa ini? Anak ini sebenarnya ingin menolak. Apakah dia tidak tahu siapa tuannya? Sejujurnya, Lin Suan benar-benar tidak tahu. Huff, kalian, jangan kasar pada kakak Lin. Sia Singchen mendengus. Beberapa pemuda itu dengan cepat menjawab, Ya, Nona, kami salah. Orang tua di depan tersenyum. Nama saya Sia Jiuyu. Anda bisa memanggil saya Penatua Sia atau Kakek Sia seperti Singchen. Mendengar ini, kelopak mata lelaki tua dan beberapa pemuda itu bergerak-gerak. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tuan kita bersikap seperti ini? Surga. Siapa pemuda di depan kita ini? Bagaimana dia bisa begitu dihargai oleh tuan kita? Lin Suan menggaruk kepalanya dan berkata, Kalau begitu aku akan memanggilmu Penatua Sia. Di sampingnya, Naga Merah juga sangat terkejut. Sia Jiuyu, di mana aku pernah mendengar nama ini sebelumnya? Dia sangat bingung karena dia merasa pernah mendengar nama ini sebelumnya, namun dia tidak dapat mengingatnya saat ini. Baiklah kalau begitu, aku akan mengganggumu. Lin Suan juga merasa tidak baik untuk menunda, jadi dia memutuskan untuk pergi bersama mereka. Bagaimanapun, Sia Singchen benar. Siapa yang tahu kalau Zan Wuhen sudah pergi? Jika dia bersembunyi di sini, maka mereka akan berada dalam bahaya. Kemudian, kelompok itu menaiki perahu roh, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menghilang ke langit. Perahu roh itu terbang dengan kecepatan tinggi. Lin Suan, Naga Merah, dan Putri Salju Little Ho tetap tinggal di kamar. Mereka semua pulih dengan cepat. Bagaimanapun, pertempuran sebelumnya telah merugikan mereka. Terutama Lin Suan, yang menderita luka dalam yang serius. Bahkan jika dia memiliki harta karun, dia tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Dia tidak punya pilihan. Dia telah menggunakan jiwa pedang naga besar beberapa kali, membuka kekuatan pedang jurang naga kuno tingkat ketiga, dan bahkan membuka segel pada tulang tangan sage. Masing-masing dari mereka merupakan pukulan serius bagi tubuhnya. Jika bukan karena dasar seni bela diri yang kuat dan fakta bahwa dia telah menghabiskan banyak harta, dia pasti sudah mati sekarang. Naga Merah berkata dengan lembut sambil menelan harta karun itu. Nak, hati-hati, orang tua itu terlalu menakutkan. Saya punya perasaan bahwa dia mengetahui rahasia kami. 2.363 Setelah mendengar ini, kelopak mata Lin Suan bergerak-gerak. Kemudian, dia merendahkan suaranya dan bertanya, menurutmu, wilayah apa yang telah dia capai? Entahlah, tapi sejak aku membuka segelnya, hanya ada dua orang yang bisa memberiku perasaan ini. Salah satunya adalah dia, dan yang lainnya adalah pemabuk tua yang dulu berada di sisi anda. Maksudmu Tuan Alkohol? Lin Suan terkejut. Dia telah melihat betapa misterius dan menakutkannya Lord Alkohol. Terlebih lagi, Lord Alkohol adalah pemilik pedang pemakan. Dia bisa dikatakan ahli yang tiada tarannya di dunia. Lin Suan tidak menyangka naga merah memiliki penilaian yang tinggi terhadap lelaki tua di depannya. Orang tua itu pastilah seorang ahli yang menakutkan dan tiada tarannya. Tapi untungnya, yang membuat Lin Suan santai adalah lelaki tua itu tidak menunjukkan permusuhan, dia juga tidak mendambakan harta mereka. Dia bahkan tidak melihat tulang tangan sage itu. Namun meski begitu, Lin Suan tidak bermaksud mengungkap rahasia jiwa pedang naga dan mata dewa rahasia surgawi. Bagaimanapun, kedua hal ini adalah harta surga dan bumi. Bahkan raja yang tak terkalahkan pun akan tergoda oleh mereka. Jadi, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengeksposnya. Saat dia sedang berpikir, pintu terbuka. Xia Xingchen berlari masuk. Saudara Lin. Xingchen, kenapa kamu ada di sini? Lin Suan tersenyum dan berdiri. Xia Xingchen, sebaliknya, membawa sebuah kotak dan melompat ke dalam kamar. Kakek bilang lukamu terlalu serius, jadi dia memintaku mengirimimu obat. Kemudian, Xia Xingchen membuka kotak di tangannya. Naga merah awalnya sedikit meremehkan karena ada banyak harta karun di bumi hitam. Ini semua adalah hal-hal yang mereka ambil dari tangan para ahli yang tiada taranya. Namun ketika dia melihat apa yang ada di dalam kotak itu, dia tercengang lalu berteriak. Apa yang salah denganmu? Lin Suan bingung. Naga merah menunjuk benda di dalam kotak dan berkata dengan penuh semangat, Astaga, ini adalah salep vitalitas surgawi tertinggi. Ini adalah pil pemurnian jiwa sembilan matahari. Sial, ini semua adalah harta karun yang bagus. Naga merah terkejut karena ini semua adalah ramuan legendaris. Anda tahu hal-hal ini? Sangat ajaib. Lin Suan bingung. Dia belum pernah mendengar tentang orang-orang ini sebelumnya. Naga merah mengambil kotak itu dan berkata, Tentu saja aku mengenalinya. Ini adalah salep esensi surga tertinggi. Tidak peduli seberapa parah lukamu, itu akan segera sembuh setelah dioleskan. Dan ini, pil pemurnian jiwa jiwa yang bahkan lebih ajaib lagi. Hanya satu pil yang bisa menyembuhkan luka dalam. Bocah, kamu terluka parah sekarang. Saya rasa bahkan dengan pil di tangan kami, Anda masih memerlukan waktu lama untuk pulih. Namun kini, jika Anda mengonsumsi keduanya, Anda bisa langsung kembali ke kondisi puncaknya. Apa? Sangat ajaib. Lin Suan juga terkejut. Dia tidak menyangka salep yang dipeluksia Singchen memiliki efek yang begitu ajaib. Di sampingnya, Xia Singchen kagum. Wow, Xiaolong, kamu tahu banyak. Hehe, Singchen kecil, kamu tidak punya obat ini lagi. Beri kami lebih banyak lagi. Naga merah berjalan mendekat dan menyeringai saat ia makan. Meskipun jumlah di dalam kotak cukup untuk mereka, naga merah ingin mengumpulkannya. Jika dia mengalami cedera di kemudian hari, akan lebih mudah baginya untuk pulih. Xia Singchen cemberut dan berkata, tidak, kakek berkata bahwa jumlahnya lebih dari cukup untuk kalian. Sial, apakah kakekmu monster tua? Bagaimana dia bisa menghitung semuanya dengan akurat? Naga merah menggerutu. Xia Singchen berkata, jangan bicara seperti itu tentang kakekku. Baik-baik-baik, saya tidak akan mengatakannya. Gadis kecil itu marah. Naga merah mengangkat bahunya dan mulai mengoleskan salep tersebut. Dia meminum pil pemurnian roh Jiuyang. Lin Suan juga mengoleskan salep esensi surga tertinggi di tubuhnya. Seketika, ia merasakan aura sejuk dan menyegarkan menerpa wajahnya. Tulang dan ototnya langsung sembuh. Sungguh ajaib. Lin Suan terkejut. Di sampingnya, retakan pada tubuh naga merah juga telah disembuhkan. Melihat salep ajaib ini, Lin Suan meminum pil pemurnian roh Jiuyang lagi. Seketika, cairan obat berubah menjadi energi hangat yang mengelilingi tubuhnya. Kakak Lin, kamu harus istirahat dulu. Saat perahu roh mendarat, aku akan datang dan bermain denganmu. Xia Singchen pergi dengan gembira. Setelah menutup pintu, Lin Suan terus melayang. Dia mengedarkan seni panjang umur di tubuhnya dan menyerap kekuatan obat dari pil pemurnian roh Jiuyang dengan sekuat tenaga. Saat Lin Suan puli, di sisi lain, terjadi keributan besar di dinasti Sembilan Li. Ketika orang-orang di kota terdekat melihat cahaya kemasan menghilang, energi mengerikan itu juga berangsur-angsur menghilang. Orang-orang ini mau tidak mau pergi untuk menyelidikinya. Apa yang mereka lihat membuat mereka takut. Area dalam radius 500 ribu mil hancur tak bisa dikenali lagi. Tanah dipenuhi mayat, padat. Darah berkumpul di sungai dan melonjak di udara, tidak menghilang dalam waktu lama. Surga. Berapa banyak ahli yang meninggal. Mereka tidak mengetahuinya, karena aura setiap orang yang meninggal sangat mengejutkan mereka. Mungkin ada cukup banyak yang maha kuasa yang tiada taranya. Bahkan ada lebih banyak ahli tertinggi biasa. Wajah orang-orang ini berubah drastis. Apa yang telah terjadi? Mengapa begitu banyak ahli yang meninggal? Mengerikan sekali. Seseorang melihat soaring senake yang terbelah dua di tanah. Mayat sepanjang seribu meter itu jatuh ke tanah. Itu menghancurkan tanah. Aura iblis yang menakutkan. Ini seharusnya adalah ular yang melonjak. Bukankah ini binatang iblis dari keluarga Teng? Mengapa ada di sini? Astaga, mungkinkah seniman bela diri dari keluarga Teng terbunuh di sini? Orang-orang ini seharusnya berasal dari istana tuan kota-kota Kianshan. Seseorang terkejut. Ini semua adalah pusat kekuatan keluarga besar. Seruan terdengar satu demi satu. Pada akhirnya, seseorang berteriak. Orang-orang dinasti Tai juga dibunuh di sini. Kulit kepala mereka mati rasa karena tidak percaya. Siapa yang membunuh begitu banyak pembangkit tenaga listrik? Berita itu menyebar seperti badai, dan seluruh dinasti Sembilan Li menjadi gempar. Teng Jiazen kaget dan tidak percaya. Rumah tuan kota-kota Kianshan bahkan lebih ketakutan. Klan besar lainnya juga tercengang. Yang lain tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi mereka tahu. Kali ini, mereka memiliki rumah tuan kota-kota Kianshan, keluarga Teng, dan dinasti Tai. Mereka telah bergabung dengan pusat kekuatan dari puluhan keluarga besar untuk membunuh Lin Suan. Sebelumnya, mereka tidak mengambil hati sama sekali. Karena dengan tim seperti itu, tidak ada yang bisa lolos, apalagi anak muda. Namun, hasilnya jauh di luar ekspektasi mereka. Mereka semua terbunuh. Pembangkit tenaga listrik dari puluhan keluarga dan pembangkit tenaga listrik dari tiga keluarga besar semuanya terbunuh. Tak satu pun dari mereka kembali hidup. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang anak muda? Mereka tidak dapat mempercayainya. Mungkin bahkan sosok perkasa yang tak tertandingi pun tidak bisa melakukannya, kecuali raja yang tak terkalahkan mengambil tindakan. Mungkinkah ada raja yang tak terkalahkan di belakang pemuda itu? Orang-orang ini berdiskusi dengan penuh semangat, tidak berani mempercayainya. Namun, ketika berita itu menyebar ke dinasti Tai, istana kekaisaran terkejut. Terutama orang-orang di pihak pangeran pertama, mereka tercengang dan tidak dapat mempercayainya. Apa yang sedang terjadi? Semua orang yang mereka kirim terbunuh. Bahkan Jenderal Suanying terbunuh. Tidak, brengsek, ini tidak mungkin. Permaisuri meraung dengan marah, menyebabkan semua orang gemetar ketakutan dan berlutut di tanah. 2364 Bahkan Jenderal Suanying terbunuh. Tidak, brengsek, itu tidak mungkin. Permaisuri meraung dengan marah. Semua orang gemetar ketakutan dan berlutut di tanah. Orang-orang ini memang takut karena Jenderal Suanying adalah adik Permaisuri. Bagaimana Permaisuri bisa menerima kematiannya? Siapa yang melakukannya? Brengsek. Siapa yang melakukannya? Siapa yang berdiri di belakang anak itu? Permaisuri meraung dengan marah. Sejujurnya, dia tidak berani mempercayainya. Orang-orang yang dia kirimkan kali ini semuanya adalah pakar elit. Lebih penting lagi, pembangkit tenaga listrik suku perang, Zan Wuhen, juga telah diberangkatkan. Dengan tindakan Zan Wuhen, tidak peduli seberapa kuat musuhnya, mereka tidak akan bisa menandinginya. Tapi sekarang, Jenderal Suanying terbunuh. Pembangkit tenaga listrik suku perang, Zan Wuhen, tidak bisa ditemukan. Itu membuatnya sangat terkejut. Lakukan penyelidikan menyeluruh. Kirimkan satu juta pasukan. Saya harus menangkap anak itu dan mencabik-cabiknya. Berita itu tidak bisa disembunyikan. Permaisuri dan pangeran pertama kaget dan marah. Sementara itu, terjadi keributan di tempat lain. Mereka yang mendukung pangeran pertama memiliki ekspresi muram. Pangeran kedelapan, yang merupakan putra mahkota saat ini, tertawa terbahak-bahak. Para pangeran dan tetua yang mendukungnya juga sangat terkejut. Itu karena beritanya terlalu mengejutkan. Mereka pernah melihat Lin Suan sebelumnya. Dia pernah menjadi pangeran kedelapan. Belakangan, ketika dia diburu, mereka diam-diam membantunya. Namun siapa sangka pihak lain akan membuat berita sebesar itu. Bahkan Jenderal Suan Nying telah terbunuh. Hahaha, saya tahu saudara Lin akan baik-baik saja. Putra mahkota sangat senang. Para tetua di sekitarnya juga tercengang. Bagaimana anak itu melakukannya? Yang pasti bukan anak itu. Pasti ada vaksi misterius di belakangnya. Tapi ku dengar pembangkit tenaga listrik suku perang, Zan Wuhen, juga pergi ke sana. Dia tidak bisa melakukan apapun pada pihak lain. Astaga, bisakah vaksi di belakangnya mampu melawan suku perang? Banyak orang menarik napas dingin. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah kabar baik bagi mereka. Di sisi lain, Lin Suan dan yang lainnya berada di Perahuroh, terbang dengan cepat. Setelah terbang selama beberapa hari, Perahuroh melambat dan turun. Mereka telah tiba. Lin Suan, naga merah, dan yang lainnya merasakan ini dan berdiri juga. Tidak lama kemudian, Perahuroh itu mendarat. Lin Suan membuka palka, dan kelompok itu berjalan turun. Di depannya berdiri sebuah gunung mengjulang tinggi yang dikelilingi awan. Air terjun berwarna perak menggantung dari puncak gunung di kejauhan, seolah-olah itu adalah bimas sakti. Dia dikelilingi oleh padang rumput dan taman roh di kejauhan. Bahkan ada beberapa mata air roh di sekitarnya. Banyak binatang langka juga berkeliaran di sekitar sini. Tempat ini seperti surga di bumi. Kakak Lin, kami di sini. Ini tempatnya. Xia Xingchen juga berlari mendekat dan menarik lengan Lin Suan. Selanjutnya, Lin Suan dan yang lainnya memasuki negeri Dongeng di depan. Mereka tiba di puncak King Xia. Pemandangan di sana sangat indah, dan ada air terjun besar di bawah kakinya. Itu seperti naga perak raksasa, mengeluarkan suara gemuruh. Saat Xia Xingchen bermain dengan Lin Suan, Xia Jiuyu dan yang lainnya memasuki kedalaman negeri ajaib. Guru, mengapa Anda membawanya ke sini? Orang tua di belakangnya bingung. Meskipun putri kecil itu berhutang budi padanya, itu sudah cukup untuk memberinya beberapa teknik budidaya atau harta karun. Tidak perlu membawanya ke sini. Kami bahkan tidak tahu identitasnya. Jika dia keluar di masa depan dan mengungkap lokasi kita, saya khawatir kita akan mendapat masalah. Pelayan tua itu sangat khawatir. Namun, Xia Jiuyu perlahan berbalik setelah mendengar itu. Anda tidak tahu identitasnya, tapi saya tahu. Guru, mungkinkah anak ini benar-benar mempunyai latar belakang tertentu? Setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya dia sampai di sini. Mata Xia Jiuyu berbinar. Orang tua ini tidak punya banyak waktu lagi. Saatnya membuat beberapa pengaturan. Apa? Menguasai. Mendengar hal tersebut, lelaki tua itu langsung panik. Guru, tidak akan terjadi apa-apa pada Anda. Anda pasti akan berhasil. Namun, Xia Jiuyu menggelengkan kepalanya. Saya tahu situasi saya sendiri dengan sangat baik. Pemuda itu luar biasa. Meski masih muda, masa depannya tidak terbatas. Apakah dia benar-benar kuat? Sepertinya dia tidak sebaik para orang suci dan pangeran itu. Dia tidak buruk. Percayalah, tidak akan lama lagi dia akan melampaui orang-orang itu sepenuhnya. Xia Jiuyu tersenyum. Bagaimanapun, dia memiliki jiwa pedang naga besar. Apa? Jiwa pedang naga hebat? Maksudmu jiwa pedang naga hebat dengan serangan terkuat ada di tangan anak itu? Pelayan tua itu terkejut dan tidak percaya. Dia tidak menyangka anak itu akan memiliki kartu truf seperti itu. Benar sekali, jiwa pedang naga hebat dengan serangan terkuat. Xia Jiuyu tersenyum dan mengangguk. Pelayan tua itu masih sedikit khawatir. Namun, meskipun dia memiliki cukup bakat dan peluang, kita masih belum mengetahui karakternya. Bukankah terlalu terburu-buru untuk membawanya masuk begitu terburu-buru? Tidak perlu mengujinya. Ini adalah seseorang yang direkomendasikan oleh seorang teman lama. Tidak ada yang salah dengan orang yang dia rekomendasikan. Xia Jiuyu berkata, terlebih lagi, kondisiku tidak baik sekarang. Saya khawatir saya tidak dapat terus memimpin. Bagaimana dengan ini? Saya berencana untuk membiarkan dia mengambil alih posisi saya. Apa, ambil alih posisi Anda? Kali ini, pelayan tua itu tertegun seolah-olah dia tersambar petir. Berita ini bahkan lebih mengejutkan daripada saat dia mendengar tentang jiwa pedang naga besar. Itu karena identitas lelaki tua itu menakutkan. Belum lagi kekuatannya, masalah yang dia pimpin sudah cukup untuk menguasai seluruh benua negara tengah. Namun, lelaki tua itu ingin membiarkan seorang anak mengambil alih. Ini sungguh sulit dipercaya. Pergi dan beritahu yang lain bahwa ada sesuatu yang ingin saya umumkan. Ya, pelayan tua itu segera pergi. Namun, dia sangat terkejut karena dia tahu sesuatu yang sangat besar akan terjadi. Setelah pelayan tua itu pergi, mata Xia Jiuyu bersinar dengan cahaya dingin. Matanya sedalam alam semesta. Segera, formasi super teleportasi muncul di bawah kakinya. Rune berkedip saat dia diteleportasi. Xia Jiuyu muncul di aula kuno. Dia berjalan perlahan dengan tongkatnya. Mendengar suara langkah kaki, semua orang di aula menoleh. Ada tujuh orang berdiri di aula. Salah satunya adalah pelayan tua sebelumnya. Enam lainnya adalah ahli yang tiada taranya. Ada yang sudah tua, ada yang muda, dan ada yang setengah bayah. Namun, semuanya memiliki aura yang luar biasa kuat. Mereka sangat kuat. Silahkan duduk. Xia Jiuyu berjalan ke depan, duduk, dan melambaikan tangannya. Fiu. Baru kemudian keenam orang itu berani duduk. Adapun pelayan tua itu, dia berdiri di depan Xia Jiuyu dengan tangan terkulai dengan sangat hormat. Saya memanggil Anda kesini hari ini karena ada sesuatu yang ingin saya umumkan. Mendengar ada pengumuman yang akan disampaikan, mereka berenang menegakkan punggung. Namun, mereka tercengang di saat berikutnya. 2365 Saya memanggil Anda semua kesini hari ini karena ada sesuatu yang ingin saya umumkan. Mendengar ada sesuatu yang ingin diumumkan, mereka berenang menegakkan badan. Namun di saat berikutnya, mereka tercengang. Karena Xia Jiuyu berkata, saya berencana melepaskan posisi saya saat ini. Apa? Mereka berenang merasa seperti disambar petir. Reaksi mereka sama dengan pelayan tua sebelumnya. Mengapa Istana Master melakukan ini? Ya, siapa lagi yang bisa mengambil alih posisi Anda? Mereka berenang kaget, karena status lelaki tua ini terlalu menakutkan. Tidak ada yang bisa mengambil alih. Mereka sudah menemukan kandidat yang baik. Huo Tua. Xia Jiuyu berteriak. Pelayan tua di sampingnya berdiri. Dia melambaikan lengan bajunya, dan tanda berkedip di langit, mengembun menjadi penampilan muda. Itu adalah hantu Lin Suan. Lalu, kata pelayan tua itu. Namanya Lin Suan. Dia telah menyelamatkan putri kecil dan saat ini sedang beristirahat di puncak Kingsia. Apa? Biarkan dia mengambil alih. Mereka berenang memandang sosok muda di langit dengan kaget. Lelucon macam apa ini? Membiarkan anak nakal mengambil alih posisi ketua istana. Mereka tidak berani mempercayainya. Mereka bahkan merasa seperti sedang bermimpi. Xia Jiuyu berkata, Mengapa? Anda tidak percaya pada penilaian saya? Tidak. Orang-orang ini buru-buru menggelengkan kepala. Hanya saja ini terlalu mendadak. Kami tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Sekalipun kita tidak bisa menerimanya, kita harus menerimanya. Suara Xia Jiuyu menjadi rendah, membawa tekanan yang luar biasa. Mulai hari ini dan seterusnya, pemuda ini akan menjadi kepala istana dari istana abadi kita. Saya tidak akan ikut campur dalam urusan istana abadi di masa depan. Saya harus bersiap untuk perang abadi. Perang abadi. Semua orang kembali terkejut. Lalu, mereka berenam mengangkat kepala. Sepuluh ribu ras kuno akan segera muncul. Tak lama kemudian, sarang sepuluh ribu naga semakin sering berpindah-pindah akhir-akhir ini. Mereka mungkin akan segera muncul. Ketika sarang sepuluh ribu naga muncul, sepuluh ribu ras kuno lainnya mungkin juga akan muncul. Saat itu, lima benua pasti akan dipenuhi api perang. Masih belum diketahui apakah umat manusia dapat menahannya atau tidak. Oleh karena itu, Anda harus membantu pemuda itu dengan baik. Ya kami tahu. Mereka berenam berdiri dan berlutut dengan satu kaki. Ekspresi mereka sangat serius. Baiklah, kamu boleh pergi. Xia Jiuyu melambaikan tangannya. Wuss. Mereka berenam segera pergi. Huo Tua, Xia Jiuyu berkata, bawa anak itu kemari. Di sini, Lin Xuan sedang bermain dengan Xia Jiuyu di puncak Kingsia. Tiba-tiba, awan putih turun dari langit dan berubah menjadi seorang pelayan tua. Kakek Huo, kenapa kamu ada di sini? Xingchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Pelayan tua itu tersenyum dan berkata, Tuan sedang mencari Lin Gongzi untuk beberapa hal, jadi tolong, Lin Gongzi. Mencari saya. Lin Xuan terkejut, tapi dia masih mengikuti pelayan tua itu. Xia Xingchen menghela nafas. Kakak Lin telah pergi. Dalong, Xiaobai, kalian berdua bisa bermain denganku. Monyet putih kecil itu menganggup gembira, tapi naga merah terlihat tertekan. Kapan ia menjadi hewan peliharaan orang lain? Di depan, pelayan tua itu memimpin. Dia dan Lin Xuan terbang ke kejauhan, awan naik di bawah kaki mereka. Senior, mengapa penatua siam mencari saya? Lin Xuan bertanya dengan ragu. Lin Gongzi, ketika anda tiba, anda tentu akan mengetahuinya. Kata pelayan tua itu dengan acuh tak acuh. Baik-baik saja maka, Lin Xuan tidak bertanya lebih jauh, tapi dia masih sangat bingung. Dia tidak tahu tentang percakapan antara pelayan tua itu dan Xia Jiuyu. Kalau tidak, dia akan terkejut. Karena Xia Jiuyu telah melihat jiwa pedang naga miliknya dalam sekejap. Ini adalah rahasia terbesar Lin Xuan. Keduanya terbang dan segera mendarat. Namun, tidak ada seorang pun di sekitar. Pelayan tua itu memimpin Lin Xuan dan dengan cepat mengaktifkan formasi. Melihat Rune di sekitarnya berkedip-kedip, Lin Xuan terkejut. Ini karena dia menyadari bahwa ini adalah formasi super teleportasi. Formasi super teleportasi semacam ini dapat memindahkan orang ke tempat yang sangat jauh, bahkan antar negara. Tampaknya tempat seperti negeri Dongeng ini bukanlah kediaman utama Xia Jiuyu. Mungkinkah mereka diteleportasi ke Pulau Bunga Persik? Lin Xuan bingung karena Xia Xingchen mengatakan bahwa keluarganya tinggal di Pulau Bunga Persik, dan dia keluar untuk bermain dan secara tidak sengaja datang ke Songsu. Dia mungkin secara tidak sengaja mengaktifkan formasi super teleportasi dan diteleportasi ke sini. Kalau tidak, tidak ada cara lain untuk pergi dari hutan belantara timur ke Songsu dalam waktu sesingkat itu. Cahaya berkedip, dan ketika menghilang lagi, Lin Xuan membuka matanya. Lingkungannya telah berubah. Ada bangunan kuno di sekelilingnya, dan ada istana megah di depannya yang penuh dengan perubahan kehidupan. Lin Xuan tidak tahu apakah itu Pulau Bunga Persik atau bukan, tapi dia tahu bahwa itu jelas bukan puncak kingsia. Lin Xuan mengikuti di belakang pelayan tua itu, dan mereka berdua berjalan menuju istana. Segera, pelayan tua itu membuka pintu. Lin Gongzi, tolong. Lin Xuan menganggup dan melangkah masuk. Pelayan tua itu mengikuti di sampingnya. Ketika mereka berdua sampai di tengah istana, pelayan tua itu berkata dengan hormat, Tuan, Lin Gongzi ada di sini. En, kamu boleh keluar dan menutup pintu. Ya, pelayan tua itu pergi dan menutup pintu. Cahaya di istana tiba-tiba redup, hanya menyisakan Lin Xuan dan Xia Jiuyu. Bolehkah saya tahu mengapa senior mencari saya? Lin Xuan menarik napas dalam-dalam. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang Songsu? Xia Jiuyu bertanya. Mendengar pertanyaan ini, Lin Xuan menjadi bingung. Dia tidak tahu apa hubungannya dengan mencarinya. Namun, dia masih memikirkannya dan berkata, Saya tidak tahu banyak. Saya hanya tahu bahwa benua Songsu adalah benua di dunia roh sejati. Ada sembilan kerajaan besar di sini, dan mereka adalah penguasa benua ini. Saya bukan dari benua Songsu, jadi saya tidak tahu detailnya. Mendengar ini, Xia Jiuyu mengangguk. Ya, sembilan kerajaan besar mendominasi suatu wilayah dan menduduki sebagian besar wilayah benua Songsu. Bahkan ada kaisar agung di beberapa dari mereka. Tetapi tahukah kamu bahwa mereka bukanlah tuan yang sebenarnya? Bukan tuan yang sebenarnya. Lalu siapa mereka? Lin Xuan terkejut. Kata Xia Jiuyu. Bertahun-tahun yang lalu, tidak ada sembilan kerajaan besar di benua Songsu. Hanya ada satu negara. Itu bukanlah sebuah dinasti, tapi sebuah dinasti abadi. Dinasti abadi. Lin Xuan terkejut. Ya, dinasti abadi Yuhua. Ini menyatukan seluruh benua Songsu. Pada saat itu, bisa dikatakan sangat kuat. Ini menyatukan seluruh benua Songsu. Lin Xuan terlalu terkejut karena benua Songsu sangat luas dan tidak terbatas. Dia tidak tahu seberapa luasnya. Sekarang, meskipun kerajaan-kerajaan ini kuat, mereka hanya menempati sebagian saja. Bahkan jika sembilan kerajaan besar digabungkan, mereka tidak akan mampu menduduki seluruh benua Songsu. Namun sebelum itu, sebenarnya ada negara yang menyatukan benua Songsu. Seberapa kuat negara itu? Dinasti abadi Yuhua. Lin Xuan bergumam. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan bertanya, lalu mengapa dinasti abadi ini lenyap? Itu hancur. Bahkan negara yang kuat pun tidak dapat menahan kekuatan waktu. Dinasti abadi Yuhua membuat keputusan yang mengejutkan saat itu, tetapi setelah gagal, keputusan itu berantakan. Nenek moyang dari sembilan kerajaan besar dipisahkan dari dinasti abadi Yuhua. Bahkan banyak keluarga dan kekuatan di benua Songsu pernah menjadi anggota dinasti abadi Yuhua. Namun pada akhirnya, mereka masing-masing mendirikan kekuatan, kerajaan, dan negaranya sendiri. Namun masih ada sebagian dari mereka yang bertahan di dinasti abadi Yuhua. Namun, mereka bukan lagi dinasti abadi, melainkan nama lain. 2366. Sebagian darinya tetap atas nama dinasti abadi Yuhua. Namun, mereka tidak lagi disebut dinasti abadi, tetapi telah berganti nama. Apa namanya? Lin Suan bertanya. Istana abadi. Siya Jiuyu berkata dengan suara yang dalam. Karena wilayah yang luas sudah lama hilang, hanya tersisa istana bobrok, jadi tentu saja tidak bisa disebut dinasti abadi, melainkan istana abadi. Istana abadi. Lin Suan terkejut. Lalu, dia melihat ke segala arah. Dia selalu merasa pihak lain sepertinya memiliki sesuatu yang tidak dia katakan. Terlepas dari apakah itu dinasti abadi atau istana abadi, itu benar-benar berbeda dari dinasti saat ini. Ada kata, immortal, di dalamnya. Kita harus tahu bahwa setiap orang berkultivasi untuk menjadi makhluk abadi, tetapi apakah ada makhluk abadi di dunia atau tidak, tidak ada yang tahu. Bahkan Kaisar Agung pun tidak mengetahuinya. Dapat dikatakan bahwa apakah makhluk abadi itu ada atau tidak adalah misteri terbesar. Tapi sekarang, seseorang benar-benar menggunakan kata, immortal, untuk menyebut negara dan vaksi. Bisa dibayangkan betapa ambisiusnya pihak lain. Selain itu, yang membuat Lin Suan semakin bingung adalah mengapa pihak lain mengatakan hal seperti itu. Apa hubungannya dengan dia? Tiba-tiba kelopak matanya bergerak-gerak. Mungkinkah pihak lain berasal dari istana abadi? Senior, mungkinkah? Anda menebak dengan benar, saya memang dari istana abadi. Terlebih lagi, saya adalah penguasa istana dari istana abadi. Sia Jiuyu berkata dengan suara yang dalam. Setelah Lin Suan mendengar ini, seolah-olah sambaran petir dari langit biru menghantamnya. Apa? Tuan Istana Istana Abadi? Dia telah menduga bahwa lelaki tua ini berasal dari istana abadi, tetapi dia tidak menyangka bahwa identitas pihak lain bahkan lebih mulia dari yang dia bayangkan. Tuan Istana Istana Abadi. Ini jelas merupakan keberadaan yang sangat menakutkan, tidak lebih lemah dari kaisar dari sembilan dinasti besar. Namun, Sia Jiuyu berkata bahwa dia tidak perlu terkejut, karena sebentar lagi, dia tidak akan menjadi penguasa istana dari Istana Abadi. Bukankah itu penguasa istana dari Istana Abadi? Apa maksudnya? Lin Suan bahkan lebih bingung. Karena saya berencana untuk menyerahkan posisi ketua Istana Istana Abadi kepada Anda. Apa? Berikan padaku. Lin Suan tercengang, tidak berani mempercayainya. Apa yang sedang terjadi? Istana Abadi telah mewarisi esensi dinasti Abadi Yuhua. Itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Sekarang, pihak lain benar-benar mengatakan bahwa dia akan menyerahkan posisi ketua Istana Istana Abadi kepadanya. Lelucon macam apa? Lin Suan tidak bisa mempercayainya. Ia bahkan curiga pihak lain sedang bercanda. Senior, Lelucon ini tidak lucu. Sia Jiuyu berdiri dan berkata sambil tersenyum. Mengapa? Apakah kamu pikir aku bercanda? Ini pertama kalinya aku bertemu senior. Kan. Mengapa senior memberi saya posisi penting? Lin Suan menggelengkan kepalanya. Dia tidak mempercayainya. Hanya karena aku menyelamatkan Xia Xingchen. Lin Suan merasa itu tidak mungkin. Bahkan jika dia telah menyelamatkan Xia Xingchen, jika pihak lain ingin membalasnya, dia paling banyak akan memberinya harta surgawi. Tapi untuk memberinya posisi Master Balai Istana Abadi, apa yang terjadi? Mungkinkah ada konspirasi yang sedang terjadi? Lin Suan tidak bisa mengerti. Namun di saat berikutnya, pupil matanya menyusut. Dia berdiri di sana dengan linglung. Xia Jiuyu berkata, karena kamu sangat istimewa. Kamu memiliki masa depan yang tak terbatas. Kamu memiliki roh pedang naga yang hebat dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Weng. Murid Lin Suan menyusut menjadi seukuran jarum. Dia terlalu kaget. Bagaimana pihak lain tahu bahwa dia memiliki jiwa pedang naga besar? Atau mungkinkah pihak lain sudah mengincar roh pedang naga miliknya? Dia tidak tahu. Tapi saat ini, dia sangat gugup. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya bisa meletus kapan saja. Lin Suan bahkan memutuskan untuk menggunakan black earth dengan segala cara. Meskipun dia tahu bahwa semua ini tidak akan banyak berguna di depan pihak lain. Tapi dia tidak mau duduk diam dan menunggu kematian. Jangan gugup. Aku tidak punya niat buruk terhadapmu. Melihat wajah gugup Lin Suan, Xia Jiuyu tersenyum dan duduk lagi. Sebenarnya, sejak awal, saya tahu bahwa Anda memiliki jiwa pedang naga hebat. Aku bahkan mengetahuinya sebelum aku melihatmu. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Anda tahu bahwa saya memiliki jiwa pedang naga hebat tanpa melihat saya? Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah pihak lain memiliki kemampuan untuk memprediksi hal yang tidak diketahui? Lin Suan bahkan lebih bingung. Xia Jiuyu tersenyum dan berkata, izinkan saya menunjukkan ini kepada Anda dan Anda akan mengerti. Xia Jiuyu melambaikan tangannya, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengembun di langit, membentuk sebuah sosok. Itu adalah seorang pria parubaya. Dia berdiri di atas pedang terbang, rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Ada janggut di wajah tampannya, dan teko anggur tergantum di pinggangnya. Tuan Alkohol. Melihat sosok ini, Lin Suan segera berseru. Benar sekali, sosok ini adalah Lord Alkohol. Tentu saja, itu bukanlah tubuh aslinya, melainkan secercah jejak spiritual. Ketika Lord Alkohol muncul, dia menunduk dan berkata sambil tersenyum, anak kecil, kita bertemu lagi. Anda telah tumbuh lebih cepat dari yang saya bayangkan. Tuan Alkohol, kamu di mana? Aku sangat merindukanmu. Mata Lin Suan basah. Bagaimanapun, ini adalah Tuan pertamanya. Ada hal penting yang harus kulakukan sekarang, jadi kita tidak bisa bertemu untuk saat ini. Tapi jangan khawatir, suatu hari nanti kita akan bertemu lagi. Tuan Alkohol berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia berbalik dan menunjuk ke arah Si Ajiwyu. Ini adalah teman lama saya. Percayalah padanya, dia pasti tidak akan menyakitimu. Anda telah menerima istana abadi dan membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Saya berharap suatu hari nanti, kita bisa bertarung berdampingan. Jejak spiritual ini tidak lama, sehingga tidak butuh waktu lama hingga sosok Lord Alkohol perlahan menghilang. Lin Suan dengan cepat berkata, jangan khawatir, Tuan Alkohol. Saya pasti akan bekerja keras untuk meningkatkan diri. Suatu hari, saya akan berdiri berdampingan dengan Anda dan memandang rendah negeri ini. Hahaha, bagus, aku akan menunggumu. Lord Alkohol tertawa keras dan berubah menjadi cahaya, menghilang. Di depan, Si Ajiwyu berkata lagi, bagaimana, anak kecil? Sekarang kamu tahu bahwa aku tidak punya niat buruk terhadapmu, kan? Junior inilah yang kasar. Lin Suan menjadi sangat menghormati Si Ajiwyu. Ini karena dia adalah teman Tuan Jiu. Si Ajiwyu berkata perlahan, dia tidak ingat persis kapan mereka bertemu. Mengenai masa lalunya, aku akan memberitahumu ketika aku memiliki kesempatan di masa depan. Saat ini, misimu tidak mudah. Nak, apakah kamu bersedia mengambil alih istana abadi dan menjadi tuannya? Aku bersedia. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Karena Lord Alkohol berkata demikian, dia tentu saja harus menerimanya. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dia hadapi di masa depan, dia tidak akan takut apapun itu. Bagus. Melihat Lin Suan mengangguk setuju, Si Ajiwyu menghela nafas lega. Dia mengelus jenggotnya dan tersenyum. Bagus sekali. Mulai sekarang, kamu adalah penguasa istana abadi. Senior, apa yang harus saya lakukan? Lin Suan bertanya. Aku tidak akan peduli secara spesifik. Bagaimanapun, kamu akan menjadi penguasa istana abadi di masa depan. Namun, apapun yang kamu lakukan, kamu tidak boleh menyimpang dari tujuan istana abadi. Pada titik ini, tatapan Si Ajiwyu menjadi sangat dalam. Aura tertinggi muncul dari tubuhnya. Keberadaan istana abadi adalah untuk memulihkan dinasti abadi Yuhua. Faktanya, tujuan akhir dari dinasti abadi Yuhua saat itu adalah untuk naik dan menjadi abadi. Oleh karena itu, menjadi abadi juga merupakan tujuan kami. Menjadi abadi. Memulihkan dinasti abadi Yuhua. Lin Suan sangat terkejut. Ini bukanlah perkara sederhana. Dapat dikatakan bahwa tidak sesederhana menjadi seorang kaisar agung. Kita harus tahu bahwa benua tengah saat ini telah lama dibagi oleh sembilan kerajaan besar. Jika seseorang ingin mendirikan negara tertinggi, itu sama saja dengan memulai perang dengan sembilan kerajaan besar. Seberapa besar kekuatan dan keberanian yang dibutuhkan untuk mencapai hal ini? Apalagi, gol lainnya bahkan lebih mengejutkan. 2367 Seberapa besar kekuatan dan keberanian yang dibutuhkan untuk mencapai hal ini? Apalagi, gol lainnya bahkan lebih mengejutkan. Menjadi abadi. Suatu hal yang sulit dipahami. Bahkan menjadi kaisar agung pun mungkin tidak mungkin dilakukan. Namun, karena dia sudah setuju untuk melakukannya dan memutuskan untuk melakukannya, Lin Suan bersumpah bahwa dia akan maju menuju tujuan ini tidak peduli apapun yang terjadi. Bagaimanapun, menjadi kaisar agung adalah tujuan utamanya. Kini, keduanya tidak bertentangan. Faktanya, menjadi penguasa istana abadi bisa memberinya bantuan besar dalam perjalanannya menjadi kaisar agung. Bagaimanapun, istana abadi memiliki sumber daya yang tak ada habisnya untuk dianikmati. Mulai sekarang, dia tidak lagi harus menjadi seorang kultifator nakal seperti sebelumnya. Lin Suan tahu betapa pentingnya memiliki vaksi yang kuat sebagai fondasi. Melihat para pangeran itu, Putra Suci tahu bahwa ratusan kali lebih mudah bagi mereka untuk berkultifasi daripada dia. Tapi sekarang, Lin Suan akhirnya memiliki vaksi yang kuat sebagai fondasinya. Selain itu, dengan jiwa pedang naga besar sebagai fondasinya, kekuatannya akan meningkat pesat di masa depan. Dia hanya harus mengingat dua gol tersebut. Tentu saja, ada satu lagi, yaitu untuk melindungi umat manusia. Lindungi umat manusia. Mendengar ini, Lin Suan mengerutkan kening. Apa maksudnya? Jika kita ingin memulihkan dinasti abadi Yuhua, kita pasti harus bersaing dengan vaksi besar lainnya. Pertarungan dengan sembilan dinasti besar tidak bisa dihindari. Di masa depan, untuk bersaing memperebutkan sumber daya, kita bahkan harus bertarung dengan sekte besar dan tanah suci yang tiada taranya. Tapi ini semua adalah pertarungan antar umat manusia. Namun, umat manusia bukanlah satu-satunya yang ada di seluruh benua. Sepuluh ribu ras kuno sangatlah kuat. Meski belum muncul, bukan berarti menghilang. Sekarang sarang sepuluh ribu naga akan segera bergerak. Begitu muncul, ras kuno lainnya mungkin akan muncul satu demi satu. Pada saat itu, mereka pasti akan memulai konflik dengan seluruh kekuatan manusia. Tidak peduli bagaimana kami bertarung, kami tidak akan membiarkan ras lain menguasai negeri ini. Sepuluh ribu ras kuno. Lin Suan terkejut. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar nama ini. Yang membuatnya semakin terkejut adalah sarang sepuluh ribu naga akan segera bergerak. Mungkinkah itu akan segera muncul? Adapun secara spesifik, Anda dapat bertanya kepada tetua lainnya di Istana Abadi di masa mendatang. Kata Xia Jiwiu. Namun, Lin Suan masih ragu. Dia bertanya, Elder Xia, jika Anda membiarkan saya menjadi master Istana Abadi seperti ini, apakah yang lain akan yakin? Dia memang memiliki kekhawatiran ini. Itu adalah Istana Abadi. Mungkin ada banyak ahli di dalamnya, para jenius bermunculan dalam jumlah besar. Membiarkan anak nakal seperti dia, apalagi seseorang yang muncul entah dari mana, menjadi penguasa Istana Abadi, orang-orang itu pasti tidak akan menerima ini. Dengan adanya saya, mereka tidak akan bisa memberontak, tapi mereka pasti tidak akan terlalu yakin. Cara meyakinkan mereka terserah Anda. Orang tua ini tidak bisa membantumu dalam segala hal. Namun, kamu harus berjanji padaku sesuatu. Senior, tolong ungkapkan pendapatmu. Junior pasti akan melakukannya. Orang tua ini telah hidup terlalu lama, dan umurku tidak banyak lagi. Saya tidak tahu berapa lama saya bisa bertahan. Jadi, saya harap Anda dapat membantu saya merawat Sing Chen dengan baik. Anda tidak boleh membiarkan dia terluka. Jangan khawatir, Senior, aku pasti akan melindungi Sing Chen seperti adik perempuan. Kamu hanya perlu melindunginya dengan baik, tapi aku tidak peduli apakah dia seperti saudara perempuanku. Mendengar ini, mulut Lin Suan bergerak-gerak. Apa maksudnya? Mendengarkan ini, pihak lain sepertinya punya niat lain. Namun, Lin Suan sudah memiliki murong King Cheng, Shen Jing Kiu, dan Zhao Sui. Xia Jiuyu menggelengkan kepalanya. Orang tua ini tidak peduli dengan urusan kalian, anak muda. Saya menyerahkan istana abadi dan Sing Chen kepada Anda. Anda tidak dapat membuat kesalahan apapun. Jangan khawatir, Xia tua, anak ini akan melakukan yang terbaik. Lin Suan menangkupkan tinjunya. Namun, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, senior, mau ke mana? Masih banyak hal yang harus saya lakukan. Sepuluh ribu ras kuno gelisah. Saya harus memikirkan cara untuk mengintimidasi mereka. Anak kecil, cepatlah dewasa. Kami membutuhkanmu. Kekuatan Great Dragon Sword jauh melampaui imajinasimu. Hanya ketika Anda benar-benar dewasa, Anda dapat benar-benar membantu kami. Mem, Lin Suan mengangguk. Dia tahu masalah hari ini hanyalah puncak gunung es. Mungkin ada masalah dan rahasia yang lebih besar yang tidak disebutkan oleh pihak lain. Bukan karena pihak lain sengaja menyembunyikan sesuatu darinya, tapi dia tidak bisa membantu dengan kekuatannya saat ini. Memberitahunya hanya akan menambah kekhawatirannya. Ketika kekuatannya mencapai tingkat itu, dia secara alami akan mengetahui hal-hal itu. Ini adalah segel istana abadi, simbol status. Anda harus menjaganya dengan baik dan tidak kehilangannya. Xia Jiu Yu mengeluarkan segel persegi perunggu dan menyerahkannya kepada Lin Suan. Lin Suan menerimanya dengan hati-hati dan kemudian menarik nafas dalam-dalam. Segel istana abadi ini terlalu misterius. Meskipun itu hanya segel persegi perunggu seukuran telapak tangan, kekuatan yang dikandungnya membuat rambut Lin Suan berdiri tegak. Selanjutnya, dia memberi perintah kepada seluruh istana abadi, menyatakan bahwa posisi itu akan diserahkan kepada Lin Suan. Logikanya, masalah sebesar itu pasti akan membutuhkan upacara dan upacara yang besar. Namun, Xia Jiu Yu tidak ingin menimbulkan keributan sebesar itu. Bagaimanapun, identitas istana abadi adalah rahasia sejak awal. Terlebih lagi, dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Akhirnya, Xia Jiu Yu berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, aku akan memberimu orang lain. Dia bisa melindungimu. Jika ada sesuatu yang tidak kamu mengerti, kamu bisa bertanya padanya. Sing Tian, keluarlah. Weng. Di sisi aula, ruang terbuka dan sesosok tubuh keluar. Itu adalah sosok tinggi dengan wajah awet muda. Usia sebenarnya tidak diketahui. Namun, dia memiliki aura berat yang membuat orang lain sulit bernapas. Sing Tian, dia akan menjadi penguasa istana abadi di masa depan. Anda harus melindunginya dengan baik. Anda harus mendengarkan setiap perintahnya. Ya. Sing Tian berlutut dengan satu kaki dan sangat hormat. Lalu, dia berdiri, menatap Lin Suan, dan membungkuk sedikit. Tuhan muda. Tidak perlu bersikap sopan. Lin Suan dengan cepat melambaikan tangannya dan melihat ke pihak lain. Sing Tian adalah pria yang sangat tinggi. Otot perunggunya seperti naga. Kekuatan dan tekanan yang dia keluarkan tidak lebih lemah dari kekuatan San Wuhen. Tak perlu dikatakan lagi, dia benar-benar ahli yang luar biasa. Dengan ahli luar biasa yang melindunginya, Lin Suan sangat yakin. Lin Suan, buatlah persiapanmu. Tiga hari kemudian, temui orang-orang di istana abadi. Saya akan memberi perintah sekarang. Xia Jiuyu berkata dengan suara yang dalam. Ya. Lin Suan pergi, dan Sing Tian juga pergi pada saat yang sama. Benar saja, tidak lama setelah Lin Suan pergi, Xia Jiuyu mengeluarkan perintah yang menyebar ke seluruh istana abadi. Pengaruh istana abadi mereka sangat luas, mencakup seluruh negara bagian tengah. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki basis di wastelen timur dan perbatasan selatan. Tentu saja, semuanya berada dalam kegelapan. Orang biasa bahkan tidak tahu bahwa ada organisasi sekuat istana abadi di dunia ini. Namun, ketika anggota istana abadi menerima berita itu, mereka semua tercengang. Apa, Tuan Istana Abadi menyerahkan posisinya kepada seorang pemuda? 2368. Apa, Tuan Istana Abadi menyerahkan posisinya kepada seorang pemuda? Astaga, apakah kamu melakukan kesalahan? Apa yang sedang terjadi? Apakah Istana Abadi akan berubah? Semua orang terkejut. Hal ini terutama berlaku bagi para tetua yang sedang gempar. Banyak dari mereka yang berteriak dengan marah. Hak apa yang dimiliki seorang anak untuk mewarisi posisi Master Istana Abadi? Terlebih lagi, dia adalah anak yang tidak diketahui asal-usulnya. Benar, dia bahkan bukan anggota Istana Abadi. Hak apa yang dia punya? Orang-orang ini sangat marah. Para jenius muda itu juga sangat tidak yakin. Bahkan jika seorang pemuda dipilih, itu harus dari mereka. Orang luar, apa maksudnya ini? Orang-orang ini berdebat dengan sangat sengit. Di sisi lain, Lin Xuan membawa Sing Tian kembali ke Green Hornet. Merindukan. Ketika Sing Tian melihat Xia Xing Chen, dia membungkuk sedikit. Xia Xing Chen juga terkejut. Saudara Sing Tian, mengapa kamu ada di sini? Oh benar, kakak Lin, apa yang kakek katakan padamu? Kakekmu menyerahkan posisi Master Istana Abadi kepadaku. Lin Xuan berkata tanpa daya. Apa? Apakah ini benar? Mata Xia Xing Chen membelalak tak percaya. Bibir cerinya membentuk-bentuk, oh. Tapi kemudian, dia bertepuk tangan dengan gembira. Bagus sekali, saudara Lin. Saya masih memikirkan apa yang harus saya lakukan ketika Anda pergi. Sekarang setelah kamu menjadi Master Istana Abadi, kamu bisa sering bermain denganku. Mendengar ini, Lin Xuan berkeringat dingin. Pemikiran gadis kecil ini sungguh berbeda dengan orang biasa. Di sampingnya, Naga Merah juga kebingungan. Nak, apa yang terjadi? Tuan Istana Abadi yang mana? Jadi, Lin Xuan memberikan penjelasan sederhana tentang apa yang telah terjadi. Ketika Naga Merah tua mendengar bahwa Tuan Istana Lin Xuan adalah Tuan Istana Istana Abadi, ia terkejut. Ketika dia mendengar bahwa itu terkait erat dengan dinasti Abadi Yuhua, dia berteriak dan melompat. Apa-apaan ini? Nak, kamu sudah menjadi Master Istana Abadi. Kamu tahu, Lin Xuan bertanya. Naga Merah menelan ludahnya. Tentu saja, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui organisasi terkenal seperti itu? Meskipun itu bukan dinasti Abadi Yuhua yang sebenarnya, keberadaannya masih sangat besar. Mereka tidak lebih lemah dari tempat suci yang tiada taranya dan sekte-sekte besar yang tiada taranya. Selain itu, itu sangat misterius. Bisa dikatakan sebanding dengan surga dan neraka. Bocah, sekarang kamu sudah menjadi Kepala Istana, kamu akan menjadi kaya di masa depan. Hahaha, Benhuang akan kaya di masa depan. Naga Merah sangat bersemangat. Dengan hubungannya dengan Lin Xuan, dia pasti akan menjadi kaya. Namun, Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Jangan terlalu senang. Saya khawatir tidak mudah untuk menjadi Kepala Istana. Itu benar. Naga Merah berhenti melompat-lompat. Kemudian dia mengerutkan kening dan berkata, saya yakin para ahli di organisasi tidak akan yakin untuk menyerahkan kekuatan sebesar itu kepada Anda. Nak, apa yang orang tua itu katakan? Penatu Asia mengatakan bahwa selain dua tujuan utama, dia tidak akan peduli tentang hal lain dan akan menyerahkan segalanya kepada saya. Dia tidak peduli. Naga Merah tercengang. Orang tua ini benar-benar berani, benar-benar tidak takut Istana Abadi akan mengalami perselisihan internal dan terpecah belah. Tidak ada yang berani berpisah. Saat ini, Sing Tian berkata dengan dingin. Baiklah, tidak ada yang berani berpisah, tapi bagaimana jika para tetua itu sengaja mempersulit mereka? Orang tua itu tidak muncul. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri di masa depan. Apa-apaan ini? Bagaimana cara kerjanya? Naga Merah merasakan sakit kepala datang. Meskipun bergabung dengan Istana Abadi akan memungkinkan mereka menikmati kekayaan alam yang tak ada habisnya. Namun, situasi saat ini tidak terlalu bagus. Keduanya tidak memiliki dasar. Jika mereka bergabung entah dari mana, bahkan jika mereka menjadi master Istana Abadi, orang-orang itu tidak akan mendengarkan mereka dengan sukarela. Jika mereka melakukan sesuatu secara diam-diam, akan sulit mengelolanya di masa depan. Sing Tian, apa yang akan terjadi selanjutnya? Lin Xuan bertanya. Sing Tian berpikir sejenak dan berkata, akan ada upacara sederhana. Meski tidak terlalu megah, itu tetap merupakan serah terima posisi kepala Istana. Para tetua itu akan tetap datang. Berapa banyak orang tua yang akan ada? Lin Xuan bertanya. Yang terlalu jauh tidak akan datang. Bagaimanapun, mereka punya misi sendiri. Mungkin ada beberapa ratus orang di dekatnya. Para jenius muda itu mungkin lebih dari itu. Selain yang lain, mungkin ada beberapa ribu orang. Mereka yang datang semuanya adalah elit. Anggota biasa tidak akan bisa datang sama sekali. Beberapa ribu orang sudah banyak. Lin Xuan merasakan sakit kepala datang. Orang-orang itu mungkin akan mempersulitnya selama upacara ini. Namun, dia tidak takut. Bagaimanapun, posisi kepala Istana secara pribadi diserahkan kepadanya oleh Xia Jiuyu. Orang-orang tua itu tidak akan berani terlalu sombong. Sedangkan untuk generasi muda, dia tidak akan takut. Karena dia akan mengambil alih, Lin Xuan tidak akan bersikap lunak. Dia ingin membangun Istana Abadi miliknya. Tiga hari kemudian, aku tak sabar untuk itu. Dalam dua hari berikutnya, Lin Xuan tidak keluar. Dia berkultivasi secara diam-diam dan menyesuaikan tubuhnya hingga puncak. Dia tahu pasti akan ada orang yang tidak senang dengan upacara serah terima tersebut. Hanya dengan menyesuaikan kekuatan tempurnya hingga puncaknya dia bisa bergerak. Untungnya, dengan dua cairan spiritual yang besar, tubuhnya telah pulih. Oleh karena itu, setelah dua hari penyesuaian, dia telah sepenuhnya mencapai kondisi puncak. Upacara tidak diadakan di sini. Itu ada di tempat lain. Namun, ada susunan super teleportasi di puncak Kingsia. Kelompok itu dengan cepat menggunakan susunan super teleportasi dan meninggalkan tempat ini. Ketika Lin Xuan dan yang lainnya keluar, mereka mengerutkan kening. Karena mereka menyadari bahwa upacaranya tidak sesederhana yang dikatakan legenda. Menurut Lin Xuan, upacara serah terima mungkin hanya sekedar pengumuman perintah, pengorbanan kepada langit dan bumi, dan sebagainya. Namun, dia menyadari bahwa masalahnya jauh lebih rumit dari itu. Di depan, ada banyak istana yang tampak seperti bintang. Di depan istana-istana ini, ada sebuah alun-alun yang luas. Plaza itu dipenuhi orang, membentuk kumpulan warna hitam pekat. Ekspresi mereka serius dan aura mereka kuat. Itu seperti ratusan ribu gunung yang menekan di depannya, membuatnya sulit bernapas. Seluruh kekosongan terdistorsi. Orang-orang ini berdiri di timur, dan ada sebuah altar kuno satu meter di utara mereka. Itu sangat besar dan hitam pekat seperti batu giyok hitam. Ada empat pilar surgawi di sekitar altar yang memancarkan aura sunyi. Pada empat pilar tersebut terdapat ukiran empat binatang dewa, naga azure, macan putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam. Tak hanya itu, altar tersebut pun semakin sepi, seolah-olah bukanlah benda mati, melainkan makhluk hidup. Di altar kuno, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Suasananya sangat husyuk. Meskipun aura pembangkit tenaga listrik itu serius, namun tetap tenang dan tidak mengeluarkan suara. Lin Suan dan yang lainnya berkumpul dan merasakan suasana husyuk. Mereka langsung mengerutkan kening. Xing Tian juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka upacaranya akan semega itu. Tuan muda, berhati-hatilah. Xing Tian mengingatkannya dengan lembut dari belakang. Situasinya sedikit tidak terduga. Mendengar itu, Lin Suan mengangguk. Namun, dia tidak takut. Dia tahu bahwa orang-orang ini mungkin mencoba mengintimidasinya. 2369 Namun, orang awam mungkin takut, tapi dia telah mengalami banyak situasi hidup dan mati. Oleh karena itu, meski keributan itu menakutkan, namun tidak cukup membuatnya takut. Ayo pergi. Lin Suan melangkah maju. Xing Tian terkejut karena penampilan Lin Suan mengejutkannya. Dalam keadaan normal, bahkan para jenius, orang suci, dan pangeran yang tak tertandingi pun akan khawatir ketika mereka melihat pemandangan seperti itu. Bagaimanapun, orang-orang di depan semuanya adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Terlebih lagi, mereka datang dengan mengancam. Namun, pemuda di depannya tidak takut sama sekali. Dia berjalan maju dengan langkah besar. Dia tidak berani menunda dan segera mengikuti dari belakang. Saat Lin Suan berjalan, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di depannya juga menoleh. Masing-masing bagaikan lampu ajaib yang menembus kehampaan. Angin dan awan di langit berubah, bahkan ada petir yang berjatuhan dari langit. Itu karena orang-orang ini ingin melihat orang seperti apa yang bisa mengambil aliposisi ketua balai istana abadi. Namun, ketika mereka melihat Lin Suan, mereka semua menggelengkan kepala dan menghela nafas kecewa. Itu karena dia masih terlalu muda. Sebelumnya, mereka mengira usianya setidaknya beberapa ratus tahun. Tetapi sekarang, tampaknya hal itu di luar dugaan mereka. Orang-orang ini adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Mereka bisa melihat sekilas tulang dan nasib pihak lain. Dia paling banyak berusia 20-an. Sekalipun orang tersebut telah berkultivasi sejak ia berada di dalam rahim ibunya, ia baru berusia 20-an. Bagaimana dia bisa menjadi ketua olah istana abadi? Mereka tidak percaya sama sekali. Seseorang berusia 20-an ingin memimpin mereka. Lelucon yang luar biasa. Benar sekali? Mengapa ketua balai mengambil keputusan seperti itu? Saya tidak bisa menerimanya. Aku tidak tahan diperintah oleh anak nakal berusia 20-an. Orang-orang ini berdiskusi dengan penuh semangat, terutama para tetua. Wajah mereka muram. Adapun para jenius muda, wajah mereka juga dipenuhi ketidaksenangan. Auranya tidak kuat sama sekali. Dia tidak sekuat mereka. Kalau dia bisa mengambil alih, kenapa mereka tidak? Benar, mereka tidak yakin. Biarkan dia mencobanya. Biarkan dia tahu betapa kuatnya kita. Para jenius muda bahkan lebih tidak yakin. Mengapa dia bisa mengambil alih tetapi mereka tidak? Mereka memutuskan bahwa mereka akan memberinya pelajaran nanti. Harap tenang. Pada saat itu, terdengar dengusan dingin, dan kemudian semua orang terdiam. Itu karena suaranya terlalu menakutkan. Enam sosok keluar dari depan. Aura ke-6 orang ini memadat, membentuk dunia yang menekan area ini. Enam pelindung. Ke-6 orang ini adalah 6 orang yang dipanggil secara khusus oleh Xia Jiu Yu. Pada saat ini, seorang lelaki tua di antara 6 orang berkata, Ini adalah keputusan ketua istana. Apakah Anda akan menentangnya? Dia tidak berani. Seorang ketua menggelengkan kepalanya. Beraninya kami menentang keputusan Raja Istana. Hanya saja kami tidak yakin. Benar sekali, dia hanyalah seorang pemuda berusia 20-an. Kemampuan apa yang dimiliki anak ini? Dia berani mengendalikan istana abadi. Orang lain berkata dengan dingin. Bahkan jika itu adalah perintah dari ketua istana, jika bocah ini tidak dapat menyelesaikan upacaranya, dia tidak akan bisa menjadi ketua istana. Begitu kata-kata ini diucapkan, Bu Xiaoren mengangguk dan mencibir. Memang benar, posisi pemimpin istana abadi tidaklah semudah itu. Lin Suan melangkah ke depan, memandang para ahli yang tak terhitung jumlahnya, dan berkata dengan suara yang jelas. Nama saya Lin Suan. Awalnya aku bukan seseorang dari istana abadi, tapi setelah menerima bantuan siatua, dia menyuruhku mengambil ahli istana abadi. Mulai hari ini dan seterusnya, saya berharap semua orang akan bekerja sama untuk mencapai tujuan istana abadi. Suara Lin Suan keras dan jelas. Auranya stabil, dan jelas tersalurkan ke telinga semua orang. Suaranya mengejutkan banyak orang, karena dalam adegan sebesar itu, pihak lain tidak panik sama sekali. Ini sungguh mengejutkan. Namun, ada beberapa tetua yang mencibir dengan jijik. Salah satu dari mereka, Penatua Lin Su, mendengus dingin. Nak, masih terlalu dini untuk mengatakan itu. Belum terlambat untuk mengatakannya setelah Anda lulus upacara. Itu benar. Itu benar. Banyak orang berdiskusi. Setelah mendengar ini, Lin Suan mengerutkan kening. Apa, dari perkataan pihak lain, mungkinkah ada bahaya dalam upacara tersebut? Ada kemungkinan gagal. Nak, menurutmu upacaranya mudah diselesaikan. Apakah menurut Anda menjadi penguasa istana abadi itu mudah? Biarkan aku memberitahu Anda. Sekalipun Anda kuat dan berbakat, Anda tidak akan bisa menjadi penguasa istana jika Anda tidak beruntung. Apa maksudmu? Kerutan didahilin Suan semakin dalam. Ekspresi Singtian juga berubah saat dia berkata dengan suara yang dalam. Penatua Lin Su, posisi penguasa istana telah diserahkan kepada penguasa istana. Kita hanya perlu melaksanakan upacara sederhana saja. Mengapa Anda ingin menggunakan upacara kuno dari sebelumnya? Ada dua jenis upacara. Yang pertama adalah upacara sederhana yang artinya penyerahan jabatan. Yang kedua adalah ketika jabatan itu belum diturunkan. Upacara semacam ini mengandalkan kekuatan, bakat, dan keberuntungan. Bisa dikatakan sangat berbahaya. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan tetap menjadi penguasa istana, tetapi para tetua ini masih memilih upacara yang paling berbahaya. Jelas sekali bahwa mereka tidak ingin Lin Suan menjadi penguasa istana. Namun, Penatua Lin Su mendengus dingin. Kami hanya melakukan hal-hal sesuai aturan. Jika dia bahkan tidak bisa melewati tiga tahap ini, hak apa yang dia miliki untuk menjadi penguasa istana kita? Hak apa yang dia miliki untuk memimpin kita? Benar? Benar. Para tetua dan jenius muda yang tersisa juga berdiskusi dengan penuh semangat. Anda. Ekspresi Singtian Muram. Apa? Apakah Anda berpikir untuk memberontak? Namun, pada saat ini, Lin Suan melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka. Lalu, dia berdiri, melihat sekeliling, dan bertanya dengan dingin. Jika saya menyelesaikan tiga tahap upacara, Anda akan bersedia mengakui saya sebagai penguasa istana, bukan? Mendengar ini, semua orang tercengang. Seluruh tempat itu sunyi. Mereka tidak menyangka dia akan menanyakan pertanyaan ini. Apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia benar-benar ingin mencoba ketiga tahapan upacara tersebut? Tuan muda, kamu tidak bisa. Upacara kuno ini sangat berbahaya. Singtian, yang berada di belakangnya, dengan cepat mengingatkannya. Namun, Lin Suan menggelengkan kepalanya. Tidak masalah. Nampaknya para sesepu ini sangat memperhatikan ketiga tahapan upacara tersebut. Dia hanya khawatir tentang bagaimana mengintimidasi orang-orang ini. Jika ini adalah pengorbanan sederhana dan dia hanyalah kepala istana baru yang diatur oleh kepala istana lama, dia takut orang-orang ini tidak akan patuh di masa depan. Mereka bahkan mungkin tidak peduli padanya. Jika dia menyelesaikan tiga tahap upacara, dia mungkin bisa mengintimidasi mereka sepenuhnya. Setidaknya, dia bisa mengintimidasi sebagian besar dari mereka. Dengan cara ini, akan lebih mudah baginya untuk melakukan sesuatu di masa depan. Selain itu, posisinya sebagai kepala istana dapat dianggap dapat dibenarkan. Oleh karena itu, Lin Suan memutuskan untuk mencobanya. Huh, kamu pikir kamu siapa? Beraninya Anda mencoba tiga tahap upacara tersebut. Banyak tetua dan orang jenius mencibir. Lin Suan meminta mereka sebagai balasannya. Mengapa? Sekarang saya berani melakukannya, Anda tidak berani mengizinkan saya berpartisipasi. Apakah kamu takut akan sesuatu? Anda. Wajah para tetua ini memerah. Namun, pada saat ini, Penatua Lingsu berdiri dan mencibir. Anak baik, kamu sebenarnya berani mengikuti tiga tahap upacara. Kamu terlalu naif. Anda tidak tahu betapa berbahayanya itu. Namun, jangan khawatir. Selama kamu berhasil lolos, kami akan menghormatimu sebagai penguasa istana. 2.370 Baiklah. Jika saya gagal, saya akan pergi sepenuhnya dan tidak pernah kembali ke istana abadi. Suara Lin Suan nyaring. Tuan muda, kamu tidak bisa. Di belakangnya, Sing Tianjiao berseru. Kata-kata Lin Suan sudah diucapkan. Setelah para tetua dan orang jenius di sekitarnya mendengarnya, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Penatua Lingsu bahkan mencibir. Karena mereka tidak menyangka pihak lain bisa melewati tiga tahap pengorbanan kuno. Hanya Kepala Istana Lama, Si Ajiwyu, yang berpartisipasi dalam upacara pengorbanan semacam ini. Bertahun-tahun yang lalu, Ketua Istana Abadi dari Istana Abadi tiba-tiba meninggal. Tidak ada Ketua Istana yang baru, tetapi berbagai pakar Istana Abadi berjuang untuk itu. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain menggunakan tiga tahap pengorbanan. Sebanyak lima ahli tak tertandingi dan tiga jenius top berpartisipasi bersama. Orang-orang itu sangat menakutkan, jauh melampaui imajinasi orang-orang ini. Namun, pada akhirnya, hanya Si Ajiwyu yang lolos. Yang lainnya semuanya gagal. Bahkan ada dua orang yang langsung terbunuh. Dan sekarang, bocah muda di depan mereka ini, seorang pembangkit tenaga listrik biasa, benar-benar ingin mengikuti tes ini. Bukankah ini murni mencari kematian? Namun, Lin Suan tidak takut. Jika dia bahkan tidak bisa melakukan ini, bagaimana dia bisa menjadi Kepala Istana Istana Abadi? Bagaimana dia bisa memimpin kelompok ahli ini? Melihat Lin Suan bertekad untuk melewati tiga tahap, Penatua Lingsu mencibir. Bocah, kamu mendekati kematian. Anda tidak dapat menyalahkan kami. Enam penjaga, tolong buka. Penatua Lingsu berkata kepada enam sosok di depannya. Kenam penjaga menghela nafas dan berdiskusi satu sama lain. Kemudian, sosok mereka berkedip-kedip dan muncul di sekitar altar. Mereka membentuk segel dengan telapak tangan mereka, membuat tanda misterius dan membantingnya ke depan. Altar hitam itu mekar dengan cahaya yang tiada taraf. Itu melesat langsung ke langit. Kemudian, air terjun hitam besar mengalir turun, perlahan membentuk anak tangga yang tak terhitung jumlahnya yang mengarah ke langit. Tahap pertama adalah Stairway to Heaven. Stairway to Heaven berwarna hitam memiliki total 99 level. Hanya dengan mencapai puncak barulah seseorang dianggap telah lulus. Di antara enam penjaga, seorang lelaki tua berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, semua tetua dan jenius muda mengarahkan pandangan mereka ke depan. Sedikit keseriusan muncul di mata mereka. Karena auranya saja sudah cukup untuk membuat mereka terkejut. Mereka berpendapat bahwa bahkan seorang ahli yang tiada taranya pun tidak dapat mencapainya. Hanya orang yang sangat menakutkan seperti ketua istana sebelumnya yang bisa naik ke lantai 99. Dapat dikatakan bahwa ini adalah yang tersulit dari ketiga uji coba tersebut. Lin Suan menyipitkan matanya. Tatapannya berkedip saat dia melihat ke depan. Kemudian, dia melangkah maju dan berjalan menuju altar hitam. Tuan muda. Seru singtian dari belakang. Kata naga merah dari samping. Nak, hati-hati. Aura ini sangat aneh. Lin Suan melangkah menuju altar kuno dan melangkah ke altar hitam. Saat berikutnya, dia menaiki tangga hitam. Ketika dia menaiki anak tangga pertama, cahaya yang mengejutkan meletus, dan aliran air hitam yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke langit. Riak hitam yang menakutkan menyebar ke segala arah. Angin kencang bertiup, menyebabkan pakaian mereka berkibar. Namun, orang-orang ini semuanya ahli. Meski badai sangat dahsyat, tidak ada yang berani bergerak. Tubuh mereka seperti lembing ketika mereka berdiri di sana. Pandangan mereka tertuju ke depan. Lin Suan juga menarik nafas dalam-dalam. Kemudian, dia maju selangkah dan berjalan ke depan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia bisa merasakan tekanan di depannya menjadi lebih berat. Ruang di sekelilingnya mengembun, mencoba menghancurkannya. Huff, dengan kekuatan anak ini, aku berani bilang dia hanya bisa mencapai lantai 10 paling banyak. Dia tidak akan bisa mencapai lantai 10. Seorang tetua mendengus dingin. Namun, dia segera membuka mulutnya karena tidak percaya. Itu karena Lin Suan langsung mencapai lantai 10. Berengsek, bagaimana dia melakukannya? Orang-orang itu tidak dapat mempercayainya. Namun, masih ada yang mengatakan bahwa tekanan akan meningkat setelah lantai 10. Itu akan sama untuk setiap lantai 10. Dengan kekuatannya, lantai 20 adalah puncaknya. Dia mungkin akan terluka parah di lantai 30. Jika dia terus memaksakan diri, dia mungkin akan segera tersingkir. Lin Suan diam-diam merasakan lantai 99 tangga hitam. Kemudian, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Saat berikutnya, dia tidak bergerak. Sebaliknya, dia berdiri di anak tangga ke-10 dan menoleh untuk melihat ke bawah. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu apakah aku memenuhi syarat untuk menjadi penguasa istana abadi. Huff, jangan terlalu sombong. Kami akan bicara setelah kamu naik. Anak-anak ajaib itu mendengus dingin. Mereka sangat tidak senang karena pihak lain begitu sombong. Wajah para tetua itu juga muram, dan tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan apapun. Lin Suan mengabaikan mereka dan berbalik. Pada saat berikutnya, jiwa pedang naga besar di tubuhnya bergemuruh, dan auman naga terdengar. Bayangan naga yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Apa itu? Di belakangnya, para tetua dan keajaiban itu semua tercengang. Mereka berteriak kaget, Naga, itu naga. Bagaimana mungkin ada naga di tubuhnya? Mengaum. Raungan naga yang keras terdengar. Jiwa pedang naga hebat bertarung melawan lantai 99 tangga hitam. Berdengung. Jiwa pedang naga besar terus bertambah besar, menutupi lantai 99. Lin Suan menginjak naga ilahi dan dengan cepat berjalan ke depan. Tangga hitam yang tampak seperti tangga para dewa dan iblis sangatlah sakral di mata semua orang. Namun, Lin Suan berjalan dengan mudah. Saat dia melangkah ke lantai 99 dan melihat sekelilingnya. Para tetua dan keajaiban di bawah semuanya tercengang. Mata mereka melebar, dan pikiran mereka menjadi kosong. Sial, bagaimana dia melakukannya? Apa itu bayangan naga? Berengsek, apakah itu jurus pamungkas rahasia yang diberikan oleh kepala kuil tua kepadanya? Saya tidak percaya. Bagaimana anak itu bisa sekuat itu? Mereka sangat terkejut dan tidak percaya. Beberapa keajaiban bahkan menduga bahwa altar kuno itu sudah ada terlalu lama dan rusak. Memang benar mereka tidak mempercayainya. Dalam sekejap, beberapa keajaiban bergegas mendekat. Mereka juga ingin mencobanya. Jika bisa mencapai puncak, berarti ketiga tahapan ujian tersebut memang rusak. Bang, 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 bang. Namun, ketika mereka mencapai lantai 10, mereka muntah darah dan terbang mundur. Yang tertinggi di antara mereka mencapai lantai 20, tetapi sebagian besar tulang di tubuhnya patah. Sial, itu menakutkan. Ketika orang-orang itu turun, tubuh mereka berlumuran darah, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Orang-orang di sekitar mereka juga kaget. Ketiga keajaiban itu terluka dalam sekejap. Bisa dibayangkan altar kuno itu tidak rusak. Namun, pihak lain dengan mudah mencapai lantai 99. Terlebih lagi, dia tidak terluka. Mereka terkejut. Mungkinkah pihak lain ditakdirkan untuk menjadi penguasa istana abadi? Orang-orang itu tidak mengetahuinya, tetapi mereka tahu bahwa pemuda di depan mereka pastilah sangat misterius. Para tetua itu juga diam. Wajah penatua lingsu gelap, dan dia mengertakkan gigi. Huff, jangan terlalu bangga. Ini baru tahap pertama. Saya tidak percaya Anda bisa melewati tahap kedua dan ketiga. Kenam penjaga itu memandangi sosok di awan, kelopak mata mereka bergerak-gerak. Sekarang, mereka tampaknya mengerti mengapa kepala kuil yang lama bersikeras untuk menyerahkan posisi itu kepada pemuda ini. Langkah pihak lain hanyalah sebuah keajaiban. Mereka benar-benar tercengang. Tahap kedua, Zan Lun Hui. Kenam penjaga itu berkata dengan dingin, dan tangan mereka berpindah lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!